Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wa musallian ala rasulillah Wa ba'duh Para pemirsa yang budiman Kau muslimin dan muslimat yang berbahagia Mudah-mudahan kita semampiasa Mendapatkan taufik Mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala Amin, amin ya rabbal alamin Perlu saya sampaikan ini banyak permintaan Banyak orang yang Minta kepada saya Setelah saya munculkan video yang satu Ada permintaan lagi Setelah saya munculkan video yang satu Ada permintaan lagi Ini ada salah satu permintaan Dari teman-teman Yang ada di luar pulau sana ya Pulau Kalimantan dan pulau Aceh sana Ini meminta Dia itu mengerlukan kepada saya Katanya mempunyai Air sperma yang encer Mani yang encer Nah itu Merupakan hambatan juga Untuk membuat kita itu melakukan hubungan yang harmonis Dengan suami istri Suami dan istri itu Bisa menjadi penghambat juga Karena kita tahu Seorang laki-laki ya Yang libidonya itu kurang Libido itu kurang Maka itu akan mengalami suatu Air sperma atau air mani yang encer Karena air mani encer Maka Ketika orang itu Ketika si laki-laki itu melakukan hubungan dengan istrinya Ya tidak begitu agresif Kayak pemain sepak bola Membawa bola Mengirim bola dari pojok Atau dari tengah Ya Kayak loso begitu Karena kenapa? Karena Karena sudah Kekurangan vitamin Salah satu Kiri-kirinya Kekurang harmonisan itu Yaitu Tidak begitu agresif Apabila seorang laki-laki itu mempunyai mani Yang encer Sperma yang encer Yang paling Baik Gimana? Ya laki-laki harus punya sperma yang kental Yang bila encer Itu akan menambah agresif Jadi Rudalnya itu Maku tengkur terus Begitu Saya akan Kasihkan tip Tip ini asalkan Saudara istikomah Dalam jangka Satu Satu bulan Saya jamin Insya Allah Anda Akan dikobol Apabila Anda mempunyai Air sperma yang encer Akan menjadi kental Caranya itu mudah Anda tidak usah kemana-mana Cukup Anda Berbiaya sedikit Anda beli kurma Kurma ya Jangan Jangan sedikit Yang agak banyak Tapi kurma itu kan ada dua Kurma itu Ada yang kurma basah Kurma yang basah Ada yang kurma yang kering Itu pun kurma yang basah Itu pun kurma yang kering Macamnya banyak Ada kurma ini Ada kurma itu Banyak Saya tidak mau berbicara Soal macam-macamnya kurma Nama-namanya kurma Yang saya bahas sekarang ini Antara kurma yang basah Dengan kurma yang kering Saya Menyarankan Agar Anda itu Membeli kurma yang kering Yang tidak basah itu Tak ada Yang lunak Kurma yang lunak Bukan seperti itu Kurma yang kering Anda beli kurma Dengan sebanyak-banyaknya Itu yang pertama Yang kedua Anda beli susu Susu apa saja pokoknya Yang penting susu Beli susu ya jangan sedikit Yang banyak juga Makanya saya tadi bilang Harus berkorban sedikit uang Yang kita beli dua itu Pertama kurma Kurma kering Yang kedua Susu Kemudian Saudara ambil gelas Saudara ambil gelas Setelah ambil gelas Baca fatihah dulu Satu kali kepada Rasulullah Kemudian Anda berdoa Doanya Ini pernah ada di Video saya sebelumnya BismillahimashaAllah La quwwata illa billah Saya ulangi BismillahimashaAllah La quwwata illa billah Saya ulangi lagi BismillahimashaAllah La quwwata illa billah Setelah kita berdoa seperti itu Gelas itu kita tuangi dengan susu Susu yang ada di kaleng Atau yang ada di Apa ya Bungkusnya itu Kita tuangi di gelas Setelah di gelas itu ada susunya Kita ambil kurma yang telah kita beli Kurma kita kan kurma kering Banyak lagi Kita ambil tujuh Harus gengir Tujuh atau sembilan Kalau sembilan mungkin kebanyakan Kalau lima mungkin terlalu sedikit Kita ambil tujuh Ambil tujuh kurma kering Kita rendam Kita masukkan ke dalam gelas Yang sudah ada susunya itu Kita masukkan Perbanyak kita baca seperti itu Bismillahirrohmanirrohim BismillahimashaAllah La quwwata illa billah Kita rendam kurma itu Yang tujuh butir kurma itu Kita rendam dalam gelas Yang sudah ada susunya itu Antara dua jam sampai tiga jam Itu tiap hari Antara dua jam sampai tiga jam Terus seperti itu Setelah itu Kita ambil itu Kurma yang ada di susu itu Itu akan berubah menjadi lunak Dari kurma yang kering Karena sudah kemasukan susu Sudah direndam dalam gelas Yang ada susunya Yang jelas Apalagi waktunya minimal Paling sedikit Dua jam atau tiga jam Maka kurma yang keras Kurma yang kering Itu akan menjadi lunak Itu kita makan Kan enak Tidak sehat gimana Makanan kita itu kurma dengan susu Tapi hasilnya Kurma dengan susu Yang kita rendam seperti itu Setelah kurmanya lunak Kita konsumsi Tapi jangan cuma satu kali Paling tidak ya setengah bulan Atau lima belas hari begitu Paling lama ya Satu bulan begitu Kalau anda continue seperti itu Istiqom seperti itu Insya Allah Sperma yang encer Yang encer Yang kayak air itu Itu akan menjadi kental Karena itu merupakan hambatan Bagi kita untuk melakukan hubungan Dengan istri kita Begitu Dengan air sperma yang kental itu Maka kita itu akan menampakkan Kejatanan kita Kepada istri-istri kita Mudah-mudahan Sedikit tip ini Sedikit cara ini Sedikit KPI ini Bermanfaat Untuk para pemirsa Sekalian Dengan kurma Yang sudah direndami Apa Yang sudah direndam Dalam gelas Yang sudah diberi susu Mudah-mudahan Allah Akan mengambulkan Hajat-hajat kita Amin Amin Ya Rabbal Alamin Demikian yang bisa kami sampaikan Bila kita Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa